hai oke kita lanjut lagi bersama saya SB sekarang kita lanjutkan dengan nesting nesting yang project yang udah saya buat juga saya pengen memberitahukan bahwa kita akan melanjutkan dalam satu project itu untuk ke nesting atau ke cutting plan atau perencanaan pemotongan Oke kita buka langsung aja di sini ada perintah plat nesting plat nesting Oke pilih part insert kita pilih project 01 kita berhubungan yang ini udah saya buat data database yang ada ya oke saya pilih aja semua ini ke otomatik atik mesnya yaitu plat 9 yang kita pakai oke disini kita punya stok kemarin itu ada 91 91 pieces material yang ada nah sekarang ini seperti ini tampilannya Nah kita generate kita advance atau apa semua udah oke clear gini aja langsung Oh klik Oke otomatik jarak spasing horizontalnya 300 sebut milimeter nah limit per Hai pernesting itu naiknya ada saya pilih di sini adalah titel vertical itu ada jumlah lima lima lembar plat tapi akan menyusun jadi lima lembar setelah itu pindah ke kolom horizontalnya 300 lagi naik lagi lima lembar Oke kita lihat dulu seperti apa aja kejadiannya seperti ini dia saya letakkan di sini oke sambil kita tunggu proses bagaimana dia bentuk yang akan kita rencanakan itu tadi jadi dia udah mengatur 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 sendiri ada beberapa jumlah material yang yang kita nesting sehting desedulk ingin 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah kita akan checking apakah sudah masuk semua nah disini successfulness all select part jadi semua semua yang kita select tadi yang thicknessnya tebal 9mm itu masuk semua kita close aja nah selamat menikmati selamat menikmati nah ini dia yang kita nesting sudah ngatur dengan sendirinya seperti ini nah ada juga bracketnya semua nah disini saya akan setting untuk jenis mesin CNC nya oke saya masuk dulu di manager saya pilih disini plat nesting machine saya lihat dulu saya lihat dulu oke saya pakai yang esat bevel multipass nantinya saya klik ok nah saya akan pilih next yaitu saya assign to to NC machine nah ini saya milih mesin CNC nya nah ini saya milih mesin CNC nya saya select yang yang sederhana aja oke yang ini aja oke saya pilih saya pilih yang ini oke nah disini untuk sistem pemotongan setelah ini kita akan memilih jadi dia tidak ada berhentinya mesin CNC itu saya akan kasih breeze kita kasih breeze new saya letakkan dari sini kemarilah nah seperti ini nah seperti ini sudah berbentuk kayak begini nah inilah jarak jarak yang yang dibuat oleh CNC nah apa yang harus kita lakukan lagi kita akan ekspor ke CNC saya pilih ini dia ekspor ekspor next DXF nah disini saya pilih saya select nah seperti ini oke saya kasih judul disini saya simpen di tempat lain aja saya yes nah semuanya tulis data ekspor nah dari sini saya close saya open lagi CNC mesinnya langsung dari sini saya pilih di tadi yang sudah saya simpen di ini nah oke saya ulangi kembali sahabat saya pilih nesting ekspor 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 nah disini saya pilih ekspor ekspor tadi saya pilih ini pix saya select oke oke complete plot 9 yang sudah saya ekspor saya akan membuka nesting nesting yang tadi saya pilih di nesting CNC nesting nah saya memilih plat 9 nah ini dia yang kita ekspor tadi bisa kita copy dulu kita pindahkan ke folder lain nah ini yang plat kita nesting tadi kita new kita pilih apple apple multipass esap saya pilih absolute layernya ini saya ganti warnanya ini nilainya menjadi 7 atau warna putih aja sama ini untuk inside nya saya pilih merah oke saya pilih untuk maksimum radius 36.000 36.000 disini saya speed nya saya memilih 10 cm monitor disini saya memilih mpg kalau dia membaca di columbus atau program yang lain itu membacanya mpg kalau tergantung dari extension nya disini saya pilih 13 ini maksudnya light in length radius jadi jarak radius itu per 13 mm atau 13 mm per yang inlet maupun outlet dan ini juga yang inlet yang light in length nah radius nya ini dan output nya ini juga sama nah disini saya memilih light in length nya itu ada 6 mm aja out length nya juga 6 mm oke saya save saya kasih test save nah seperti ini setelah dia muncul kita masuk disini atau generate complete parts nah udah jadi nah kita akan melihat simulasinya nah disini saya ketik ini plus 9 thickness nya nah setelah itu saya jalankan disini go simulation seperti jadi mulai dari marking setelah itu dia cutting oke setelah itu kita save ke CNC nah ini sudah membentuk file mpg saya save oke file yang sudah saya buat tadi share akhirnya ada disini nah ini dia ini sudah bisa dibaca oleh mesin CNC esat yang berekstension mpg oke oke cukup sekian dulu kita lanjut di learning berikutnya terima kasih bersama saya SB selamat ketika disini Terima kasih.